Hendrawan Satiawan yang ada di Yogyakarta untuk mengetahui kondisi dari kini di sana pasca terdampaknya erupsi. Benung-benung, silakan Hendrawan. Ya, Sofian dan juga Pemirsa, hari ini adalah hari pertama aktivitas perkantoran, sekolah, dan ya sesuai perintah dari Gubernur dari Sima, Yogyakarta, hari pertama dan kedua besok, seluruh sekolah dan juga instansi-instansi pemerintah diminta untuk melakukan pembersihan wilayahnya mereka masing-masing. Untuk semua sekolah di daerah Sima, Yogyakarta, sesuai instruksi Gubernur daerah Sima, Yogyakarta, Sultan Hamengkebunan ke-10, mereka melakukan pembersihan apu vulkanik di sekolah mereka masing-masing, dan aktivitas belajar-mengajar belum boleh dilakukan dalam dua hari ini. Untuk siswa SMP dan SMA di seluruh daerah Sima, Yogyakarta ini, mereka melakukan pembersihan antara siswa dan juga pihak sekolah bahu-membahu untuk membersihkan apu vulkanik. Sementara untuk siswa SD, mereka dilarang keras untuk ikut membersihkan apu vulkanik di sekolah mereka, karena mereka khawatir dengan kesehatan siswa-siswa SD ini. Dan menurut informasi yang kami pula dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Yogyakarta Sugiyanto, yang di mana lokasinya saat ini kami melakukan ini, semua siswa yang melakukan aktivitas kegiatan pembersihan apu vulkanik harus menggunakan masker, dan mereka menggunakan peralatan yang mereka punya. Meski tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah siswa, mereka mengaku senang melakukan aktivitas membersihkan apu vulkanik, namun mereka mempunyai keterbatasan alat, karena mereka melakukan dengan cara yang manual. Ada juga keterbatasan karung-karung, karena apu vulkanik yang sudah disemprot dengan air, mereka harus masukkan ke dalam karung dan membawa ke halaman depan sekolah. Bagi sebagian siswa, mereka mengaku akan membawa peralatan lebih untuk dibawa besok, karena besok adalah hari terakhir di mana mereka masih punya kesempatan untuk membersihkan apu vulkanik, sementara hari Rabu diharapkan kegiatan belajar-mengajar bisa berjalan seperti biasanya. Sementara itu, tidak hanya di sektor pendidikan, di sektor pariwisata khususnya di Jalan Malioboro, saat ini aktivitas juga sudah mulai kembali normal. Para pedagang saat ini sudah mulai berjualan, namun demikian mereka masih ada dari mereka yang membersihkan sejumlah apu vulkanik yang mengenai barang dagangan mereka. Ini adalah hari pertama dari tiga hari terakhir, di mana hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mereka tidak bisa berdagang di Jalan Malioboro ini, karena memang di Jalan Malioboro masih dilakukan pembersihan dari abu vulkanik. Aktivitas pariwisata memang sampai saat ini belum berjalan dengan normal, apalagi Bandara Adi Sucipto yang rencananya akan dibuka besok pagi, harus mundur dibuka pada hari Rabu mendatang. Perjalanan lewat Bandara ini diharapkan bisa mengembalikan gairah sektor pariwisata di Yogyakarta. Meski demikian, aktivitas pariwisata di Yogyakarta dalam pantauan kami sedikit demi sedikit mulai bangkit kembali, terutama bagi para wisatawan yang melakukan wisata di Yogyakarta melewati jalur darat. Terima kasih telah menonton!